Oke saya akan review mesin lasmik digunakan untuk pengelasan aluminium yang pertama kita harus menggunakan wire aluminium wire nya harus menggunakan wire aluminium bukan yang solid wire seperti ini karena disini saya akan menggunakan atau mengelas aluminium piston kira-kira bisa atau tidak digunakan untuk mengelas aluminium bahan piston seperti ini kita akan coba tes pertama kita akan pasang terlebih dahulu wire aluminium ini ini wire aluminium dengan ketebalan atau diameternya satu mili ya karena di pengelasan mic minimal di satu mili untuk pengelasan aluminium ya Oke saya akan pasang ini di feedernya secara cepat supaya bisa lebih tahu ya Oke Oke saya sudah pasang wire nya disini wire aluminium wire aluminium dan yang tidak kalah penting lagi disini linernya menggunakan khusus untuk liner aluminium ya atau khusus untuk wire aluminium wire aluminium saya sudah keluar disini di ujung tosnya atau miktosnya disini ini aluminium ya dan kita akan coba langsung tes di pengelasan aluminium ya terutama saya akan tes dulu di material yang lain ya untuk mengetahui ampere nya dan gasnya apa sudah masuk atau belum ya kita coba cek disini gasnya oke gasnya belum masuk ya karena gasnya ini harus menggunakan gas argon ya oke gasnya menggunakan gas argon bukan co2 walaupun ini mesin last mix co2 tapi karena ini pengelasannya di aluminium jadi harus menggunakan gas argon karena aluminium lebih cenderung menggunakan gas argon ya kita cek dulu gasnya disini oke gasnya sudah keluar ya oke yang pertama kita akan tes dulu di material aluminium seperti ini ketebalan kurang lebih 3 mili ini untuk mengetahui atau setting pertama di ampere nya ya kira-kira dengan 79 ampere ini dan 20 volt ini sudah cukup apa belum ya nanti kita coba cek ini kayaknya kelihatannya terlalu besar ya kita kurangin ya disini PR nya di 60 kita coba 60 voltnya kita kurangin di 18 ya 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 seperti ini kita naikin lagi disini voltasenya kita naikin 17 kita coba lihat ini hasilnya ini nambal sedikit ini bisa langsung di gerinda kita coba sekali lagi disini intinya artinya ini bisa nempel jadi bisa bisa menempel sempurna di bahan aluminium ini di bahan piston ini kita coba bersihkan kita coba bersihkan ini oke ini sudah dibersihkan nanti tinggal di gerinda titipiskan diratain ini menempel dengan sempurna jadi bisa digunakan di las aluminium untuk mesin las multi pro yang co2 yang mesin las mic 250 nf ini piston aluminium jadi hasilnya sangat sempurna sekali oke percobaan pengelasan di aluminium di mesin las multi pro atau las listrik aluminium ini bagus sukses jadi ini piston motor di las dengan mesin las mic untuk aluminium yang